Anakku, Wes ganteng. Kalau Pak Badri, kenapa nggak tinggal di sini lagi? Ternyata nyaman sekali ya Pak rumahnya. Kalian nggak akan merasa ke apa yang saya merasa ke. Makanya tuh nggak tolong kejadian, nggak ibu nggak ngukum. Hai halo guys, balik lagi di channel Filmverse. Dan selamat datang di pembahasan film Marni, The Story of VW Gombel guys. Marni merupakan film horror action yang kisahnya diadaptasi dari legenda urban masyarakat. Yaitu legenda tentang WW Gombel yang dikenal sebagai hantu penculik anak-anak. Beberapa orang di Indonesia mungkin udah tahu dengan mitos atau legenda tentang hantu WW Gombel ini guys. WW Gombel digambarkan sebagai hantu yang berperawakan wanita dengan rambut panjang yang berantakan. Dan ia juga memiliki payudara yang panjang dan ngegantung gitu guys. Dan menurut kisah, WW Gombel ini dikenal suka sekali menculik anak-anak kecil di waktu maghrib. Terutama mereka yang masih keluyuran di luar rumah atau di tempat yang dianggap misterius. Katanya sosok WW Gombel ini hanya menculik anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Di film Marni kita akan dibawa ke dalam perjalanan keluarga Rahayu yang harus menghadapi teror dari sosok WW Gombel. Film ini menceritakan tentang kisah seorang ibu yang bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Tapi kurangnya kasih sayang yang ia berikan ke anaknya, hal itu ngebuat peristiwa lama di desa Bukit Gombel pun terulang kembali. Ceritanya berawal dari Rahayu bersama dua anaknya yang bernama Anissa dan Aan yang pindah ke sebuah desa terpencil. Tanpa mereka tahu kalau desa yang mereka tinggali saat ini ternyata memiliki legenda lokal yang sangat menyeramkan. Sejak kedatangan keluarga mereka ke desa tersebut, kisah kelam di desa Bukit Gombel pun terulang kembali. Dan hal itu terjadi karena kurangnya kasih sayang sang ibu terhadap anaknya. Saat Rahayu dan kedua anaknya pindah ke desa itu awalnya berjalan biasa-biasa aja guys. Di sana mereka mulai membiasakan diri untuk tinggal di rumah barunya. Tapi suatu hari Aan hilang di saat maghrib sampai Aan sama sekali gak ditemuin keberadaannya di mana. Saat itu Rahayu dan Anissa ngerasa khawatir dengan kondisi Aan yang menghilang. Sehingga Anissa pun mencari cara untuk mengembalikan Aan kembali. Untungnya Anissa dibantu oleh seorang pemuda yang bernama Tama dan ia merupakan anak dari Pak Lurah guys. Setelah melakukan pencarian akhirnya Aan bisa kembali ditemukan. Tapi setelah ditemukan, kondisi Aan ini berbeda dari kondisi yang sebelumnya. Aan udah gak sama seperti dulu dan ia menjadi lebih pendiam. Selain itu Anissa sendiri pun mengalami keanehan pada dirinya. Keanehan ini disadari oleh sahabatnya yang bernama Poppy. Kemampuan Poppy yang sensitif terhadap makhluk halus ngebuat dirinya pun turut andil dalam memecahkan misteri dibalik musibah yang dialami oleh keluarga Anissa. Sementara Rahayu ngerasa sangat khawatir dan ia berusaha untuk ngelakuin apapun demi melindungi kedua anaknya. Tapi di tengah usahanya itu teror yang muncul pun malah semakin menjadi-jadi guys. Hingga misteri yang selama ini tersembunyi dibalik tampilan desa yang sederhana pun akhirnya mulai terungkap. Ternyata Aan hilang karena diculik oleh sosok hantu Wewe Gombel. Sosok hantu ini dikenal suka menculik anak-anak kecil yang berkeliaran di saat maghrib. Dan di film ini sosok Wewe Gombel yang menculik Aan itu bernama Marni. Dulunya Marni ini adalah seorang penjual jamu yang sangat cantik. Tapi suatu hari ia meninggal dengan cara yang sangat tragis. Bertahun-tahun gak mendapat keadilan, Marni pun melawan keadaan dan ia menghantui desa tersebut dengan menjadi sosok Wewe Gombel guys. Marni merupakan film yang diproduksi oleh rumah produksi R.A. Picture yang bekerja sama dengan dua rumah produksi lainnya. Yaitu Sand Entertainment dan Legacy Picture. Film ini digarap oleh sutredara Billy Christian yang sebelumnya juga pernah ngegarap beberapa film horor. Seperti film Petak Umpet Minako, Lost Man Melati, dan The Secret Riana 2 Bloody Mary. Film ini juga dibintangi oleh para kes yang cukup menjanjikan. Mulai dari Ismi Melinda, Amanda Rigby, Hannah Al-Rasid, Sarifa Danis, dan juga Frisley Harlin. Di film ini Ismi Melinda yang berperan sebagai Marni guys. Dimana nantinya Marni inilah yang menjelma menjadi sosok Wewe Gombel. Sementara Amanda Rigby berperan sebagai Anissa, Hannah Al-Rasid berperan sebagai Rahayu, Sarifa Danis berperan sebagai Irma, dan Frisley Harlin berperan sebagai Poppy. Film Marni ini akan mengambil pendekatan lain dalam penceritaannya. Film ini akan lebih berfokus pada cerita tentang hantu Wewe Gombel daripada teror hantu yang dibangun lewat keheningan ala film horor pada umumnya. Lewat film Marni, penonton akan diajak untuk mengetahui asal-usul sang Wewe Gombel yang menjadi urban legend di Indonesia. Apa yang pernah terjadi pada Marni sehingga ia berubah menjadi sosok hantu yang sangat menakutkan dan suka menculik anak-anak? Nama Wewe Gombel sendiri emang udah sangat dikenal dan akan menjadi daya tarik khusus di film ini. Apalagi film Marni ini menggabungkan genre horor dan action yang jarang ditemuin di film-film horor Indonesia yang sebelumnya. Selain itu, adegan aksi yang ada di film ini juga sangat diperhatikan secara detail. Sehingga sang sutradara dan pihak produksi menggandeng Uwais Tim untuk menghadirkan adegan aksi yang menarik, guys. Hal inilah yang ngebuat film ini semakin menarik untuk ditonton karena keterlibatan Uwais Tim yang terkenal karena produksi aksi mereka yang sangat dihargai. Di film ini kita akan melihat berbagai adegan aksi yang sangat menegangkan. Bahkan di film Marni ini kita juga akan melihat bagaimana hantu yang disebut sebagai Wewe Gombel bisa berkelahi. Dan di sini juga akan ada pertarungan antara Wewe Gombel dan manusia. Sang sutradara juga mengatakan kalau film Marni ini berbeda dengan film horor yang lainnya. Film Marni gak hanya ngomongin tentang hantu aja, tapi akan berfokus pada pertarungan, peran ibu, dan juga perempuan. Sepertinya film Marni ini bakal menjadi tontonan yang segar dan menghadirkan cerita dengan unsur drama yang kuat, adegan aksi yang menarik sekaligus nuansa horor yang mencekam, guys. So, jadi gimana menurutmu tentang film ini? Kalau kamu mau nambahin info lain tentang film ini, kamu bisa tulis pendapatmu di kolom komentar, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Marni, The Story of Wewe Gombel, guys. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 27 Juni 2024. So, sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax